Hai 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 Belovers Nah kali ini aku akan berbagi informasi lagi kepada kalian mengenai sebuah biografi anak kecil Jepang dia ini yang menjadi alasan terbuatnya Monumen Children's Peace dimana monumen ini dibangun tidak jauh dari bekas bom atom dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 di Jepang Bagi yang penasaran mengenai ceritanya simak video ini sampai habis ya tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian serta jangan lupa untuk nyalain bel notifikasinya ya dia bernama Sadako Sasaki dia masih berumur 2 tahun saat bom atom jatuh di kota Hiroshima dia berjarak 2 km dari lokasi bom tersebut selain itu dia juga merupakan salah satu korban yang selamat dimana banyak tetangganya yang meninggal dunia lepas dari kejadian tragis tersebut akhirnya Sadako tumbuh menjadi anak yang ceria sehat dan jago dalam lomba lari bahkan di sekolahnya dia memiliki tim lari estafet yang selalu dilakukannya dia sama sekali tidak menunjukkan kalau dia menderita penyakit mematikan hingga pada suatu hari setelah lomba lari dia merasakan lelah dan pusing yang sangat menyakitkan tapi dia beranggapan kalau itu mungkin hanya efek dari lomba lari yang baru saja dia lakukan namun anehnya rasa sakit tersebut selalu datang dan berulang hingga pada suatu hari di sekolah rasa sakit itu membuatnya jatuh dan tidak bisa bangun teman-temannya yang melihat kondisi Sadako seperti itu segera memberitahukan gurunya sehingga orang tuanya membawa Sadako ke rumah sakit Red Cross setelah melakukan pemeriksaan Sadako pun didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit kanker darah atau leukemia orang-orang di sekitar Sadako menyebut penyakit tersebut sebagai penyakit bom atom dikarenakan penyakit tersebut disebabkan oleh hujan radioaktif hitam yang jatuh saat pengoboman di tahun 1945 orang tua, keluarga, bahkan teman sekolahnya sangat bersedih mengetahui Sadako menderita penyakit mematikan karena hampir dari semua orang yang menderita penyakit tersebut tidak ada yang berhasil selamat saat itu Sadako berumur 12 tahun dia sangat ingin kembali ke sekolah bertemu dengan teman-temannya namun karena dia harus berobat dia tidak diperbolehkan Sadako hanya bisa menangis dan menangis hingga pada suatu hari ada seorang sahabatnya yang mengunjunginya yang bernama Chisuko Hamamoto Chisuko membawakan Sadako kertas origami dan menceritakan sebuah legenda kepada Sadako Chisuko berkata kalau burung bangau adalah burung yang amat suci di Jepang dan mereka hidup lebih dari 100 tahun dan orang sakit yang berhasil membuat origami burung bangau sebanyak seribu lipatan maka dia akan sembuh Sadako percaya dengan cerita tersebut dan akhirnya dia mulai membuat lipatan origami agar dia bisa sembuh banyak keluarga yang datang menjenguk Sadako untuk berbicara dengannya dan juga untuk membantunya membuat lipatan burung bangau hingga pada akhirnya ketika dia selesai membuat 500 lipatan dia merasa lebih baik dan dokter pun memperbolehkan dia untuk kembali ke rumahnya namun sayang hal ini tidak berlangsung lama ketika di rumah rasa pusing Sadako mulai muncul kembali yang membuat dia akhirnya masuk rumah sakit lagi ketika dia di rumah sakit dia memulai untuk mengerjakan lagi origami burung bangau nya semangat Sadako untuk membuat seribu origami burung Jepang tidak pernah pudar meskipun dia merasakan rasa sakit yang sangat parah dia tetap melakukan lipatannya betapa giginya dia untuk sembuh tapi sayangnya di lipatan ke-644 Sadako menyerah Sadako meninggal pada tanggal 25 Oktober 1955 di umurnya yang ke-12 tahun meninggalkan origaminya yang tidak selesai berita tentang kematian Sadako tersebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia terdapat 3.100 sekolah dan 9 negara yang memberikan sumbangan untuk Sadako hingga pada tahun ketiga kematiannya yaitu tanggal 5 Mei 1958 telah terkumpul sumbangan untuk membuat sebuah monumen untuk mengenang Sadako monumen itu diberi nama Children's Peace Monument meskipun Sadako gagal membuat seribu lipatan kertas burung bangau tapi teman-teman sekolahnya berhasil mencukupinya menjadi seribu mereka menyimpan seribu origami burung bangau tersebut ke dalam peti Sadako dan menguburnya bersama-sama sampai saat ini anak-anak dari seluruh dunia terus mengirimkan origami burung bangau untuk ditempatkan di monumen Sadako baiklah teman-teman beloved itulah tadi biografi singkat mengenai Sadako Sasaki seorang anak yang berjuang melawan leokimia akibat tragedi bom atom di Jepang serta kita bisa lihat semangat dia untuk hidup dari lipatan kertas yang dia buat sekian untuk video kali ini see you on the next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati